Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan channel youtube saya Brother channel Teman-teman ya Ini adalah part yang ke-14 Karena di part ke-14 ini Mau saya poligami Teman-teman ya Jadi ini saya jelaskan dulu Biar teman-teman itu paham Yang betina ini adalah pasangan dia dari kecil Nah betina jantan ini yang jodohan baru Itu saya kondisikan Karena kemarin kan telurnya itu zonk ya Telurnya itu zonk Jadi saya ambil dulu teman-teman Dan akhirnya saya masukkan kembali betina dia Yang pasangan dari kecil Kesini dan setelah itu Jantan ini berhasil mengawini betina ini Ya dan betina ini bertelur di gelodok sini teman-teman Tetapi sayang Gelodok ini kepantau tadi pagi itu jatuh Dan telurnya itu pecah semua Ada tiga telur itu pecah semua Dan setelah itu Saya masukkan jodohan jantan ini Yang ada video saya yang part 1 ya Part 1 sampai seterusnya teman-teman ya Saya masukkan ke sini Akhirnya jantan ini Menyerang betina dia Ya yang jodohan baru teman-teman ya Karena dia lebih memilih betina ini Nah gimana solusinya teman-teman Ini saya jelaskan dulu buat teman-teman semua Yang sudah paham dengan Apa namanya Video saya yang khusus jantan ini Dan betina dia yang satunya Yang part 1 ya Sampai sekarang ini Ini adalah part 14 ya Masuk ke part 14 Nah yang di part berapa ya Saya lupa teman-teman ya Betina dia yang jodohan baru Atau betina yang kedua Yang usianya waktu itu di part 1-5 bulan Ini menyerang betina jodohan dia yang lama Tapi sekarang kondisinya terbalik teman-teman Betina dia yang jodohan baru Itu ternyata dia sudah kalah mentalnya Teman-teman Ya kalah mentalnya Dikejar sama jantan ini Dan akhirnya itu Secara Psikologisnya dia tertekan teman-teman Ya tetapi betina yang Jodohan dia yang baru Itu Tidak nyerang lagi betina dia Jodohan dia yang lama teman-teman Atau betina pertama ini Ya Nah Sekarang ini saya putuskan langsung saja Saya poligami teman-teman Ya Kenapa saya putuskan langsung poligami Karena ini adalah momen yang tepat Ya Karena waktu di part 8 atau part 7 Saya lupa Betina jodohan dia yang kedua Ya Itu nyerang terus ya betina ini teman-teman Dan jantan tidak berani misahin Nah sekarang ini kebalik teman-teman Jadi ini adalah momen yang tepat Mumpung betina itu Cara mental dia down Habis dihajar sama jantan ini Saatnya inilah Saya masukkan ke dalam kandang tenak Tetapi jantannya Harus saya godi teman-teman Karena jelas jantan ini Dia mau bantai ya Intinya mau menyerang betina yang kedua Ya Nah ini beginilah caranya teman-teman ya Kalau ada salah satu betina kita Yang mentalnya itu preman Dan sulit di poligami Kita down kan dulu Secara mental betina itu Ya Kita jauhkan dulu Kita pisahkan dari jantan ini Supaya Apa namanya Mental betina itu Tidak naik teman-teman ya Kita benar-benar down kan Ya Dan juga betina saya Yang jodohan yang baru Betina yang kedua Di part 13 itu Itu sudah ngelor Tetapi itu zonk Karena memang sperma jantan ini Masih lemah Dan juga dia sudah buang Spermanya Atau sudah Mengeluarkan spermanya Dengan cara melakukan perkawinan Dengan betina yang Jodohan dia yang lama ini Tapi sayang Tolongnya itu jatuh Teman-teman ya Jadi begitu ya ceritanya Teman-teman Jadi ini adalah Momen yang tepat Kalau saya ambil jantan ini Ya Dan harus saya Godi teman-teman Karena Terus terang saja Jantan saya ini Tukang bantai Anakan Teman-teman ya Karena sudah Tiga priode Dengan betina yang ini Ini Habis Anakannya Di bantai Sama jantan ini Ya Dia bantai anak teman-teman Jantan ini sudah saya kunci Dia bantai anak Positif ya Itu kenapa Ini waktu itu Saya pisahkan Saya jodohkan Betina ini Dengan pamannya Yang ada yang galak Itu teman-teman Yang bantai tiga betina Ya Dan juga terakhir kali Ada video saya Yang saya ngobati Kepala betina yang luka itu Karena dipatuk Sama pamannya itu Nah itu ya Saya jodohkan Ini dengan nyangit sebelahnya Teman-teman Dengan Dengan pamannya Ya Karena saya Sayang ya Saya sayang Dia Daripada Anakannya dibantai terus Saya coba dulu Kawinkan dengan pamannya Dan itu Alhamdulillah Sudah berhasil Sudah masuk Periode keberapa ya Khusus dengan pamannya itu Kalau tidak salah Sudah 10 periode Teman-teman ya 10 periode Penetasan Dengan jantan ini 3 periode Penetasan ya Tapi itu sayang Dengan jantan ini Dibantai terus Anakannya teman-teman Ya Jadi gitu ya Ceritanya teman-teman ya Oke Langsung saja Saya ambil dulu jantan ini Mau saya godi Salah satu sayapnya Setelah itu Saya lepaskan Betina dia Yang jodohan yang lama Oke teman-teman ya Ini sudah saya godi Salah satu sayap jantan ini Sekarang Saya lepaskan jantannya Oke teman-teman ya Ini adalah Betina yang kedua ya Atau betina Waktu saya jodohan Dengan jantan yang ini Dia ini masih usianya 5 bulan waktu itu ya Lihat saja di part satunya Teman-teman ya Dan juga betina ini Sudah nelor Yang waktu itu nelor disini Yang telurnya itu lonjong semua Tapi itu zonk Teman-teman ya Tapi sudah terpantau Jantan ini sudah ngawini Betina ini Ya Dan telurnya itu Sudah ada titik putihnya Teman-teman Sekarang kita lepaskan ya Kalau dulu Di part 8 Atau part 7 Saya lupa teman-teman ya Ini yang nyerang Betina ini Waktu saya satukan Teman-teman Jantan gak berani misahin Nah sekarang Dia ini saya donkan ya Betina ini Mentalnya Itu saya donkan Dengan cara Saya makankan dia ini Hanya full saja Teman-teman ya Saya kurangi Birahinya Intinya Supaya mentalnya ini Jatuh Dan juga Betina ini Saya masukkan ke jantan saya Yang kandang sebelah Yang galak sekali Teman-teman ya Akhirnya ini Jatuh mental ya Memang saya sengaja Jatuhkan mental betina ini Supaya mudah di poligami Teman-teman Untuk jantan Untuk betina-betina yang galak Kayak gini Kita kasihkan jantan yang super galak Tujuannya Untuk menjatuhkan mental dia saja Teman-teman ya Itu saja teman-teman Sehingga ini nanti mudah di poligami Karena kesulitan saya Waktu Mau poligami Saya masukkan jantan Betina ini Ya Betina yang itu Teman-teman Jodohan Jantan ini yang dari kecil Teman-teman ya Itu saya kesulitan Betina ini galak sekali Ya Jadi dia nyerang terus Betina itu Oke sekarang kita lepaskan Nah jadi kayak gitu triknya teman-teman ya Kita jatuhkan dulu mental betina yang preman ini Dengan cara saya kasihkan jantan yang super galak teman-teman Jadi begitu triknya teman-teman Ya Tuh ya Sebenarnya kalau sekarang Itu sudah aman teman-teman ya Sudah aman Betina-betina ini Dia nggak nyerang lagi ya Karena betina yang mental yang lebih tinggi yang ini teman-teman Daripada yang itu Ya Itu kenapa dia aman teman-teman ya Yang penting Jantan ini Supaya dia tidak terprovokasi Gara-gara ada betina ini Dia menyerang betina Ya betina yang barunya Akhirnya saya godi saja teman-teman Ya Supaya aman Nah Berapa lama ini kita godi teman-teman Ini nggak bisa jadi patokan ya Tergantung dari karakter Dari karakter jantan itu sendiri Nantinya itu kelihatan Ya Dia itu mau galak lagi atau nggak Itu kelihatan teman-teman Yang penting Waktu betina ini Sudah berani dekati jantan yang Ini teman-teman ya Betina yang baru lepaskan ini Dia udah nggak ngusir Dan makannya itu Sudah enak Betina yang Baru saya masukkan ini ya Yang jodohan dia Waktu usia lima bulan ya Betina ini teman-teman ya Dengan jantan yang dua kali lurakan ini Baru coba kita lepaskan Nah Untuk pola pakannya Kalau saya sudah tahu karakter burung murai batunya Ini saya kasihkan itu jangkrik saja teman-teman ya Tapi jangkrik ini saya kasihkan anti-zong Kalau teman-teman itu belum tahu karakter burung Saran saya teman-teman Kasihkan jangkriknya di pakan Apa namanya Pakan sayuran saja teman-teman Ya Kalau saya kan paham karakter Dan pastinya ini saya pantau Posisi kayak ini saya pantau selama 24 jam Ya dan juga malam Ini saya gunakan yang namanya lampu Jadi saya bisa tahu Nanti kalau ada Terjadi KDRT Jantan ini menyerang betina yang Jodohan dia yang kedua teman-teman ya Baru nanti saya pisahkan ya Atau Kalau seandainya jantan ini masih kuat sekali Dia mau ngejar betina yang kedua ini Saya double godinya teman-teman ya Jadi kiri dan kanan Tapi ini saya lihat dulu ya Ini saya diamkan dulu Kira-kira 2 jam ya Atau sampai malam ini saya pantau Kalau kira-kira amang Dia nggak sanggup lagi Atau dia nggak nyerang betina yang ini Baru saya biarkan Cukup satu saja ya Nah Yang jadi permasalahan itu Gimana Sedangkan jantan ini kan Dia sudah ngawini betina ini Ya betina ini Dan telurnya itu zon Jadi gimana solusinya teman-teman Jadi solusinya gini teman-teman ya Kalau jantan sudah melakukan Yang namanya perkawinan Ya otomatis Sperma itu akan keluar Ya karena begitu teman-teman ya Sperma yang jelek Atau benih yang jelek Itu harus dikeluarkan dengan cara perkawinan Ya Nah Setelah dia mengeluarkan Spermanya Atau benihnya Dengan cara melakukan perkawinan Ini akan meregenerasi kembali Dengan benih yang baru Ya Jantan sudah mengawini betina yang ini Ini sudah satu kali teman-teman ya Intinya sudah satu kali Preude teman-teman ya Telurnya tidak ada dua Tapi sayang itu benih Apa namanya Tidak berkembang Embryonya Nah sekarang Setelah saya cabut betina ini Saya biarkan dia kawin ini juga Jadi dia sudah dua kali dia kawin teman-teman Semenjak Jantan ini Selesai proses mabungnya Dan juga memang waktu itu Belum seles Belum apa ya Perawatan belum sempurna Memang untuk jantan ini teman-teman ya Karena kalau saya jemur Pastinya saya sulit menjodohkan dengan betina yang ini Waktu di part 1 teman-teman Ya Jadi ibarat kata Buru-buruan Dan juga waktu Posisi dokor Ini saya masukkan ke dalam kanan-kanan ini Jadi belum selesai dia teman-teman ya Dokornya waktu itu Di part Part 3 Part 4 saya lupa Intinya belum selesai Ya Nah jadi begitu teman-teman Jadi kurang konsisten Dalam hal perawatan Dan penjemuran Untuk jantan ini Jadi wajar sekali Kalau beningnya itu Tidak berkembang teman-teman Walaupun ini sudah saya gunakan Yang namanya racikan anti-zong Ya Tapi itu hal wajar sekali teman-teman Efek-efek seperti itu Di burung murai batu kita ini Berbeda-beda Ya Ada yang Tanpa jemur itu bisa langsung Ada yang tidak bisa teman-temannya Jadi itu tergantung Tergantung dari burung itu sendiri Makanya itu kita coba dulu Dengan cara dia sudah Melakukan perkawinan dua kali Dengan betina yang jodohan dia yang Baru Yang betina yang kedua Sekali Dan yang ini juga Sudah sekali juga teman-temannya Tapi sayang Telurnya ini disini Itu jatuh Gelodok ini jatuh Teman-temannya Jadi pecah semua Telurnya Apa boleh buat ya Jadi momen ini adalah momen yang tepat Karena saya sudah menjatuhkan mental betina ini dengan jantan yang super galak Jadi begitu Nah nanti kita lihat Perkembangan selanjutnya teman-temannya Yang jelas Ini sudah ada jeda Sudah ada jeda perkawinan teman-teman Kenapa saya bilang bisa begitu Betina ini tentu saja Ya Dia sudah nelor kan Kawin dengan jantan yang ini Teman-temannya Nelor disini Tapi sayang telurnya jatuh Sudah maksimal Ya Tentu saja Set telur di dalam perut betina ini akan kosong Teman-temannya Enggak ada Dan insting dia mau ngeram itu hilang teman-teman Karena belum masuk Masa mengeram Telurnya sudah jatuh Ya Paham teman-temannya Dan juga untuk memulihkan kembali Atau mematangkan kembali set telur betinanya Itu butuh waktu Butuh waktu Paling ramah ya Lima harian Teman-teman Ya Karena ini adalah Perindukan produksi Dan aktif Teman-teman Ya Nah Sedangkan betina yang ini Ini adalah betina Baru perdana Usianya 8 bulan Dan Nelor sudah satu kali periode Teman-temannya Tapi zon Yang sudah saya ceritakan tadi Dan sudah lama Jarak dia Dari buang Buang telurnya ya Ibarat kata Dia sudah Sudah Mengerami telurnya ya Sudah Jaraknya sudah lama Dan memang Saatnya dia masuk Yang namanya Masa kawin Ya Jadi tidak ada Perkawinan secara bersamaan Antara betina pertama Dan juga betina yang kedua ini Ya Walaupun ada terjadi Perkawinan bersamaan Betina ini Tidak akan dia bertelur Teman-teman Kalau besok terjadi Perkawinan Ya Karena itu jedanya rapat sekali Tidak mungkin Setelur itu butuh Yang namanya Waktu untuk Perkembangan kembali Untuk mematangkan Kembali setelurnya Yang tidak bisa Langsung secara Instant teman-teman Ya Jadi begitu Apalagi ini kan Jaraknya Sebentar sekali ya Dari dia telurnya Sudah maksimal Tapi sayang itu Jatuh ya Tidak bisa Dia langsung Betelur Apalagi ini adalah Indukan yang sudah 10 kali ya 10 kali Dengan jantan yang lain Teman-teman ya Periode penetasan Dan 10 kali Dengan jantan lain Dengan jantan ini Tiga kali Teman-teman ya Jadi begitu Ya Jadi ada jeda Secara otomatis Antara betina pertama Dengan betina yang kedua Jadi begitu teman-teman ya Nah Untuk pakannya ini Jantrennya ini Bisa teman-teman Gunakan sayuran Yang sudah saya bilang tadi Sampai benar-benar Jantan ini tenang Ya Kita ambil aman dulu Teman-teman ya Kalau teman-teman Belum paham karakter Dan Ada racik antizong Yang biasa teman-teman beli Dengan saya Melalui sopi Ataupun Langsung ke WA saya Itu jangan gunakan dulu Ya Karena khusus Karena racikan antizong Itu harus paham Dengan yang namanya Karakter burungnya Ya Kalau saya kan sudah paham Teman-teman ya Jadi itu gak masalah Kalau teman-teman yang pemula Yang belum paham Harus wajib paham karakter burung Gak bisa Ya Gak bisa teman-teman ya Jangan dipaksakan Gunakan saja sayuran Ya Untuk pakan jangkriknya Jangan berikan pakan yang lainnya Ya Seperti ini adalah Tongkong Ini kan mau saya cabut teman-teman ya Mau saya cabut ya Ulat hongkong ini Mau saya cabut Karena ini kan baru masuk Betina ini ya Supaya jangan naik dulu Birahi jantan ini teman-teman ya Jadi begitu logikanya Oke teman-teman ya Mungkin sekian dulu Cara poligami burung merebatu Yang betinanya itu galak ya Sulit dipoligami Kita harus donkan betina yang galak itu Dengan jantan yang super galak juga Jadi nanti itu Dia sudah Don mentannya Itu mudah kita jodohkan Dengan betina Betina yang lain Atau betina yang kedua Yang memang ibarat kata Mentannya itu masih di bawah Betina yang super galak Ya Oke teman-temannya Sekian dulu konten kita kali ini semoga bermanfaat khususnya buat penangkar burung mulai batu seluruh sendara salam kicamania